Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mulai menerapkan sistem rujukan berjenjang secara daring untuk memberi kemudahan dan kepastian peserta dalam memperoleh layanan di fasilitas kesehatan. Layanan ini akan mulai efektif pada Oktober mendatang. Penerapan sistem rujukan secara daring sudah diuji coba sejak Agustus dan akan mulai efektif pada Oktober kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Sistri Sambono di salah-salah kegiatan bersama media di Padang pada Rabu Siang. Menurutnya selain meningkatkan kepastian juga akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan demikian akan tercipta ketepatan dan kepastian layanan bagi peserta sesuai dengan kompetensi yang dimiliki fasilitas kesehatan. Sementara Ketua Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Padang Delilah Melati menyampaikan sistem rujukan dilakukan karena tidak semua fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat menangani semua penyakit. Selain itu jumlah rumah sakit terbatas dan tidak merata serta kompetensi yang dimiliki tidak sama sehingga sarana dan prasarana yang berbeda perlu ada rujukan. Akan tetapi dengan sistem rujukan berjenjang secara daring, maka prosesnya secara digital sehingga ada kepastian waktu pelayanan dengan kompetensi dan radius fasilitas terdekat. Yang mengatakan mekanisme ini dibuat agar peserta mendapatkan fasilitas kesehatan penerima rujukan yang sesuai kompetensi dan meminimalkan adanya rujukan berulang. Kemudian sistem ini membantu fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan rujukan yang tepat dan secara langsung karena terkoneksi dengan penerima rujukan. Kementerasi rujukan online di daerah saat ini, saat ini kan lagi dilakukan uji coba jadi tentu kami memerlukan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala yang ada di lapangan dan tolong seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan uji coba ini untuk tidak bosan-bosannya, untuk tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan-permasalahan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan nanti ketika rujukan online ini sudah diberlakukan per 1 Oktober itu sudah tidak ada lagi kendala karena sudah bisa diselesaikan pada saat uji coba ini permasalahan. Saya kira itu. Kalau manfaatnya saya kira sudah ada ya, tadi diselesaikan diantaranya tentu lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bisa diterima oleh masyarakat ketika memerlukan pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan online. Tidak hanya itu, pemberlakuan rujukan secara digital juga akan dapat mengurangi antrian yang menumpuk pada fasilitas kesehatan penerima rujukan. Skema rujukan daring diawali dengan pemeriksaan oleh dokter umum di fasilitas kesehatan dan memberikan penilaian kebutuhan rujukan. Jika ternyata pasien perlu dirujuk, maka akan dilakukan input dengan pemetaan fasilitas kesehatan yang akan menjadi rujukan berdasarkan daftar dan kriteria yang telah ditentukan secara daring. Akan tetapi, sistem rujukan bisa dilakukan penguncualian bagi kasus thalesemia, hemofilia, kanker, dan HD. Dari Padang, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Dari Padang, Budi Sunandar, INews, melaporkan.